Saya berada di posisi sandwich generasi yang harus membiayai kehidupan dua generasi, yaitu orang tua saya dan anak-anak saya. Padahal orang tua saya orang yang dibilang berkelimpahan harta. Dalam Islam itu sederhana, jangankan pok atas dan bawah ayah dan anak. Jika engkau orang yang punya kelebihan, kuan itu tetangga, kiri kanan pok. Kenapa kok bingung sekali anda urusan sandwich, 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 apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin mencari solusi bagaimana agar hati ini ikhlas dengan perlakuan orang tua saya selama ini. Saya berada di posisi sandwich generasi yang harus membiayai kehidupan dua generasi, yaitu orang tua saya dan anak-anak saya. Padahal orang tua saya orang yang dibilang berkelimpahan harta. Ibu saya PNS, ayah saya buruh tapi sering keluar negeri dan mereka sudah haji. Tapi untuk makan sehari-hari dibebankan kepada saya. Padahal suami saya hanya kulit panggul di pasar dan saya hanya bekerja di klinik dengan gaji yang alhamdulillah cukup untuk makan saja. Mohon solusinya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara berpikir yang jauh dari pikiran agama. Muncul, bahkan istilah itu tidak tahu muncul dari mana, generasi sandwich. Di atas beban, di bawah beban. Kenapa menjadi sebuah permasalahan? Dalam Islam itu sederhana. Jangan kan kau atas dan bawah ayah dan anak. Jika engkau orang yang punya kelebihan. Bantu tetangga. Kiri kanan, Pak. Kenapa kau bingung sekali anda? Udah sandwich, sandwich, sandwich. Apa itu? Anda ini hidup anda itu seperti apa sih? Egoist atau bagaimana? Sehingga sampai ada program gak pengen punya anak. Ini kan problem. Hidup anda itu hidup seperti apa? Jangankan kau ayah sama anak. Jika anda punya kelebihan, dia indahnya berbahagi. Itu yang diajarkan Islam. Bantu tetangga, fakir miskin, yatim piatu, ribuan. Bukan dua orang, satu orang. Bukan satu keluarga, kalau satu kampung. Kalau Allah memberikan pada anda kekuatan. Kan begitu kaidahnya. Jika anda tidak punya kekuatan, jangankan kau tetangga, ayah, anak. Tidak wajib kalau anda tidak mampu. Seorang sakit, tidak punya duit. Anaknya kelaparan, tidak dosa kok. Kenapa kau anda pusing amat ini? Anda jangan gampang terbawa dengan cara hidupnya orang yang dengan orang tua merasa terbebani. Kalau anda banyak duit, kenapa? Mestinya senang dong. Oh, ibu saya banyak duit. Tapi ternyata senang makan di tempat saya. Lu bangga dong? Alhamdulillah kan begitu. Saya kadang-kadang mendengar, ini pemikiran-pemikiran yang jauh daripada rahmat dan kasih sayang. Hidup anda itu hidup apa? Hidup kita diajar Nabi hidup berbagi. Hidup menyenangkan orang. Bahkan sampai namanya Ithar, tingkat tinggi, akhlak mulia adalah mungkin kita lapar, tapi orang lain senang pun boleh kok. Sekarang lu merasa terbebani, atas, bawah, dan sebagainya. Ini istilah, Allah Allah muncul dari mana istilah itu? Sampai suatu ketika ada gerakan, perempuan tidak ingin punya, punya anak. Keluar dari fitrahnya. Dia harus datang ke psikolog dia. Disayang dia. Jangan dibenci juga. Bagaimana fitrahnya perempuan adalah ingin punya anak? Coba ini anak gadis semuanya. Kamu akan ditaktir gak punya anak mau? Enggak mau. Pengen punya anak. Normal dia. Padahal tahu kalau melahirkan setengah mati tuh. Dia tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan. Wah menembuh, udah bersembilan bulan perutnya. Lihat. Mual-mual segala macam. Tapi fitrahnya. Kalau ada kurang dari fitrah, maka jika ada orang punya pemikirannya aneh, perlu diluruskan mentalnya. Jangan dibenci juga. Jangan dicadih. Jika akan disadarkan bahasanya, kamu lagi sakit, ayo datang kepada ahlinya. Agar dibenahi. Rindu untuk punya anak. Satu, dua, tiga. Anda mengatur kelahiran. Oke lah. Namun tentu menasal mengatur kelahiran. Biar gak sundulan begitu. Kalau sundulan, akhirnya anaknya beler dibiarkan sama bapaknya. Sama ibunya. Jadi serapi juga. Tapi lihat. Ingat. Jangan anda gampang merasa. Apa namanya. Terbebani gitu loh. Kalau ternyata anda tidak mampu. Gak dosa. Tinggal berkata, Umi, saya gak mampu. Anakku, ayah sekarang sudah gak mampu. Kan banyak orang mengatakan begitu. Nak, ayah sudah gak bisa kerja lagi. Sudah pensiun. Sudah uang selalu habis. Untuk nyekolah kena anak-anak. Tinggal gimana. Anak yang punya nurani berebut. Abah. Dengan saya. Dia pun saya hidup pas-pasan. Loh kok merasa terbebani dan sebagainya. Terus, makanya bergaulah dengan orang yang benar. Bergaulah dengan orang yang baik. Akhlak yang diajarkan oleh Islam. Coba. Apakah tidak senang jika anda tiba-tiba? Tiba-tiba Allah berkekuatan. Anda bukan saja menjamin orang tua anda. Anda punya saudara sepuluh. Anda penuhi semuanya. Tetangga satu kampung. Anda beri makan setiap hari. Senang atau tidak? Senang. Jangan merasa beban kalau anda diberi oleh Allah kekayaan. Jadi jangan gampang merasakan itu beban. Harus tahu bahasanya kita itu urusan dengan Allah. Ada pahala di akhirat. Jadi memang gaya hidup yang tidak punya iman. Itu egois biasanya. Sehingga kalau orang tua kita makanya berbakti itu penting. Orang tua kita waktu kita kecil merawat kita. Cuma salahnya sendiri. Kenapa melahirkan saya? Maka anda tanggung jawab. Ini kan model aneh-aneh. Karena anda yang telah melahirkan saya. Makanya tanggung jawab. Subhanallah. Sangat berbeda dengan Islam. Engkau orang tuamu adalah sebab wujudmu di dunia. Untuk melihat keindahan dunia. Andi syukur li wal yulay daik. Maka bersyukurlah kepada aku. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Eh Islam ngajari bersyukur. Bukan malah marah. Kenapa kau lahirkan aku? Hai ibu. Subhanallah. Wahai ahli iman. Bersyukurlah anda menjadi orang beriman. Akan tapi di saat anda ada pemikiran. Orang seolah-olah ahli iman. Tapi pemikirannya adalah salah. Semoga kembali ke jalan yang benar. Kalau anda diberi oleh Allah kelebihan. Berbanggalah. Dan berjanjilah untuk berbagi seluas-luasnya. Sebab ada manusia yang Allah beri kelebihan untuk bisa berbagi. Ada manusia yang memang menerima bantuan si fakir. Ada orang yang hidupnya na'udzubillah merepotkan orang lain. Bermacam-macam. Maka bercita-citalah yang mulia. Jangan bercita-cita hanya menerima saja. Oh tidak. Jadi kalau ada gambaran ya. Ini sebenarnya kan berpikir cerdas. Ini biasanya dalam dunia tawakal ya. Semua riski dari Allah dan sebagainya. Mungkin kami gambarkan ya. Kalau anda jadi anak. Pilihannya pengen jadi beban atau menanggung. Kalau kalian menanggung kayak. Kalau jadi beban maksudnya anda fakir nyungsep. Cari makan susah. Minta sana sini. Atau tiba-tiba Allah beri kepada anda. Rezeki melimpah. Sampai anda menanggung yang lainnya. Pilih mana? Loh jadi begitu loh. Pemahamannya begitu dong. Sekarang khayalannya pengen. Bebani orang lain terus. Anda ini pikiran apa? Bercita-citalah untuk bisa berbagi. Usaha yang luas. Cari riski yang banyak. Dan sebagainya. Ingin berbagi. Itu kan diajarkan Islam. Kadang berpikir itu sempit banget. Dipikir kalau membantu orang itu kok. Orang mau bebani saya. Loh anda ini hidup. Keindahan orang yang punya cinta adalah di saat memberi. Bukan di saat menerima. Dan hidup dengan cinta adalah masuk surga. Sudah di surga sebelum masuk surga. Maka sudah lah. Berpikirkanlah kepada ajaran Bakin dan Nabi. Yang mengajarkan keindahan dalam berbagi. Jangan ada ngintip pemikiran-pemikiran yang aneh. Sandwich. Sandwich dimakan saja. Makan. Ada gitu saja. Tolonglah anda jangan gampang terpengaruh dengan istilah-istilah apa maksudnya. Kalau istilahnya. Mungkin kita bisa saja pakai istilah sandwich. Maka berbanggalah. Jika anda hidup bikin Nabi Sandwich. Anda bisa menanggung orang tua anda. Ternyata anak anda lima puluh pun anda rawat dengan baik. Kan enak begitu. Usah pikiran macam-macam. Kalau ternyata anda tidak mampu lihat. Tidak dosa. Tidak dosa. Karena anda tidak. Bukan Islam tidak memaksakan. Kalau nafsan illa usaha. Anda tidak memaksa orang di atas kemampuannya. Itu saja. Semoga semuanya punya semangat untuk berbagi. Amin. Bercita-celah untuk tidak menjadi beban untuk orang. Akan tapi bercita-celah untuk bisa memikul bebannya orang. Baru hebat itu. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.